Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya pengurus anak keranting DPC PDI Perjuangan Kota Banjarmasi mendapat tugas mengawal kelancaran pembagian sembako untuk masyarakat terdampak berasal dari Dinas Sosial Banjarmasi Guna memastikan bantuan atau jaring pengaman sosial sampai kepada masyarakat terdampak dan dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran DPD PDI Perjuangan Kalsol menginstruksikan kepada petugas partai di Kota Banjarmasi khusus struktural DPC hingga anak keranting, anggota legislatif dan kepala daerah kader partai untuk mengawal kelancaran pembagian sembako berasal dari Dinas Sosial Setempat Penegasan tersebut disampaikan anggota DPR di Kota Banjarmasi Praksi PDI Perjuangan Saud Natan Samusir dalam keterangannya Senin 27 April di Banjarmasi Terkait hal ini pihaknya memanggil 22 keranting untuk mengirimkan 5 orang pengurus hingga berjumlah 110 pengurus anak ranting Banjarmasi Barat akan mengawal kelancaran pembagian sembako tersebut Di luar bantuan pemerintah sebagai koordinator atau penanggung jawab wilayah Banjarmasi Barat Saud Natan Samusir juga membagikan sembako gratis bagi pengurus anak ranting Banjarmasi Barat Kita tadi memanggil perwakilan-perwakilan dari anak ranting sekaligus untuk menjelaskan dan supaya mereka bisa mengawal bagaimana nantinya kelancaran pembagian sembako yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat yang berdampak adanya COVID-19 di Kota Banjarmasi Pengurus anak ranting yang kita bagikan sembako tadi supaya mereka juga diluar daripada bantuan pemerintah kita dari sebagai penanggung jawab atau koordinator Banjarmasi Barat tetap ikut untuk memperhatikan kehidupan mereka sehingga kita tadi memberikan berupa sembako Alhamdulillah sangat membantu sekali untuk kami ini yang anak ranting yang berdampak berani COVID-19 ini sangat membantu sekali dalam kebutuhan ekonomi Harapannya pengurus anak ranting Banjarmasi Barat bisa bekerja maksimal mengawal kelancaran pembagian sembako dari Dinas Sosial Kota Banjarmasi Saprian Iksan Banjar TV selamat menikmati